Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebanyak 4 jabatan Eselon II di lingkungan Pemkap Bengkulu Selatan mengalami kekosongan. Pemda menargetkan posisi tersebut akan terisi di awal tahun 2024. Lantaran banyaknya pejabat yang pensiun dan penambahan organisasi perangkat daerah yang baru. 4 posisi jabatan Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami kekosongan. Jabatan itu yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Badan Pendapatan Daerah, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saat ini keempat jabatan itu masih dijabat pelaksana tugas atau PLT. Untuk mengisi kekosongan, Pemda Bengkulu Selatan sedang melakukan proses lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama. Proses lelang memasuki tahap 3 besar dan nama-nama itu telah diserahkan ke Bupati. Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Soekarni berharap proses seleksi dan pelantikan JPTP akan selesai awal tahun 2024. Dari Bupati juga akan disampaikan rekomendasi ke KSM, setelah itu baru nanti BKD menjalani di proses lelang jabatan. Dari Bengkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.